Halo semuanya, jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo Besti, apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang Lokasi Partner Gerhana Matahari NASA untuk tahun 2023 dan 2024. Selamat menonton Lokasi Partner Gerhana Matahari NASA untuk tahun 2023 dan 2024. Selama beberapa menit pada tanggal 8 April tahun 2024. Jutaan pengamat langit di seluruh Amerika Serikat akan berkesempatan melihat Gerhana Matahari. Total. Ini akan menjadi kali terakhir Gerhana Matahari Total melintasi AS selama lebih dari 20 tahun. NASA telah memilih lokasi berikut sebagai lokasi mitra utamanya untuk Gerhana Matahari Total. Kerville, Texas, Indianapolis, Indiana, dan Cleveland, Ohio. Setiap lokasi akan menyediakan area menonton grup untuk umum. Lokasi tambahan dapat ditambahkan. Siaran langsung NASA akan mencakup liputan dari lokasi-lokasi ini. Siaran tersebut akan menyediakan kursi barisan depan untuk Gerhana dan akan menampilkan pakar. NASA di seluruh negeri yang menjelaskan sains di balik Gerhana, bagaimana NASA mempelajarinya. Dan merayakannya bersama komunitas yang mengalami peristiwa ini. Pakar NASA akan berada di tempat di lokasi ini untuk terlibat dengan publik dan berbagi cara. NASA mempelajari matahari dan menggunakan informasi tersebut untuk memahami dampaknya terhadap bumi, di seluruh tata surya kita, dan seterusnya. Gerhana Matahari Total terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi. Orang yang melihat gerhana dari lokasi di mana bulan sepenuhnya menutupi matahari, dikenal sebagai jalur totalitas, akan mengalami pemandangan gerhana matahari total yang menakjubkan. Cara menonton Untuk gerhana ini, jalur totalitas membentang dari Meksiko, melalui Amerika Serikat. Dan ke Kanada. Banyak pemirsa di luar jalur totalitas, termasuk di 48 negara bagian yang berdekatan, ditambah Hawaii dan sebagian Alaska, akan melihat gerhana sebagian. Di mana bulan menutupi sebagian matahari. Gerhana cincin Tidak sabar menunggu 2024, gerhana matahari lainnya akan terlihat dari Amerika Serikat pada 14. Oktober tahun 2023. Gerhana ini, disebut gerhana matahari anular, terjadi saat bulan melintas di antara matahari dan bumi, tetapi saat berada pada atau dekat titik terjauhnya dari bumi. Karena bulan lebih jauh dari bumi, ia tampak lebih kecil dari matahari dan tidak sepenuhnya menutupi matahari. Akibatnya, bulan muncul sebagai piringan gelap di atas piringan terang yang lebih besar. Menciptakan sesuatu yang tampak seperti cincin bercahaya di sekitar bulan. Muncul sebagai cincin api, gerhana matahari anular akan terlihat di beberapa bagian Amerika. Serikat, Meksiko, dan banyak negara di Amerika Selatan dan Tengah. Gerhana sebagian juga akan terlihat dari seluruh 48 Amerika Serikat yang berdekatan. Ditambah sebagian Alaska dan Hawaii. NASA akan menyiarkan gerhana matahari anular dari Albuquerque, New Mexico, dan Carville. Texas. Keselamatan pertama. Cara aman melihat gerhana anular 2023 dan gerhana matahari total 2024 di Amerika Serikat. Berbeda. Kecuali selama fase total singkat dari gerhana matahari total. Ketika bulan benar-benar menghalangi wajah cerah matahari. Tidak aman untuk melihat langsung ke matahari tanpa pelindung mata khusus untuk melihat. Matahari. Selama gerhana anular Oktober ini. Dan ketika matahari tidak sepenuhnya terhalang oleh bulan pada April tahun 2024. Penonton harus menggunakan pelindung mata khusus atau menggunakan metode menonton alternatif. Seperti proyektor lubang jarum, sepanjang waktu. Sekian. Dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan bagi para besti sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.